Dampak pandemi corona juga dirasakan bagi penyandang disabilitas. Mereka termasuk kaum rentan yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia dan harus mendapat perlindungan. Sudah seharusnya pemirsa kita melindungi kaum disabilitas agar tetap bisa bertahan di tengah wabah virus corona. Senyum mereka terpancar dari salah seorang penyandang disabilitas netra ini. Penghuni rumah aspirasi tunanetra Indonesia Cipinang Jakarta Timur ini baru saja menerima bantuan makanan siap saji dari MNC Peduli. Selama pandemi corona rumah yang menaungi ribuan tunanetra dari berbagai profesi dan latar belakang ini sudah tidak memiliki penghasilan karena terpaksa harus berdiam diri di rumah agar tidak tertular virus corona. Kesulitan yang mereka alami mendapat perhatian dari MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli menyeluruhkan nasi kotak untuk hidangan berbuka puasa agar bisa meringankan pengeluaran rumah aspirasi tunanetra yang sedang mengalami krisis di tengah pandemi virus corona. Nasi kotak ini akan didistribusikan secara merata oleh pihak rumah aspirasi tunanetra yang berada di lima wilayah di DKI Jakarta. Alhamdulillah bahwa dari MNC yang telah memberikan bantuan berpaket untuk makan, insya Allah perasaan kami cukup berbahagia karena ada pemberhati dari masyarakat. Selama masa pandemi ini kami akan terus berusaha untuk menyalurkan bantuan sebisa mungkin. Mungkin kami juga masih terus menggalang dana lewat media-media kami. Harapannya tentu agar masyarakat seluruh Indonesia juga mau tergerak gitu ya untuk berpartisipasi. Tidak hanya berbagi kepada sesama, MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia juga menggalang dana untuk memperdayakan pelaku UMKM dengan membeli makanan dari mereka. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.